Atau bersuara yang dihasilkan oleh Sonic dan juga Kingdom. Oke, match point. Ya kan teriakan dari Sonic tapi kita mau dengar dulu nih ya. Game kedua, 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Oke kalau begitu ini dia game yang kedua. Dengan adanya potensi early aggression dan banana, nampaknya udah harus mengeluarkan flicker untuk koden dan first blood. Tercipta di tangan dan di dirian dan mempanis keberadaan dari banana. Ada sebuah set up untuk menggagalkan itu semuanya. Mereka paham menggunakan Pak Kito, mereka paham bagaimana caranya meng-counter Pak Kito. Tapi Keyboy sendirian flicker dan Keyboy. Seperti yang akan lolos dari kejaran yang akan dihasilkan oleh 2 orang. Sekali ke Keyboy sedikit lagi yang tersisa, Keyboy udah level 2 dan darahnya nambah. Masih punya motivation roaring. Dan dari emblem setnya juga Assassin yang dipakai berusaha dengan thrill. Bukan Rapture dan Season Hunter. What? 1-2. Eh bentar dulu ini 1-2 kenapa cewek yang ngedashnya ke depan nih? Tapi barusan. Wow Dead Sonata hampir saja bisa membuar pergerakan. Tadi dari battle yang terkena tapi sekarang udah diserang yang akan langsung di aturkan layar raki. Berhasil langsung mendapatkan bola gara kairi. Yup Dead Sonata seru seru seru. Gue selalu cinta sama Sonic nih sumpah. Ntar satu-satu gue peluk-pelukin deh tuh. Sekarang what? Oke dari tadi. Sedikit damage tapi Naomi ngecharge. Langsung mencoba untuk memberikan adanya inisiasi tapi langsung diusir mundur dengan presensi dari Keyboy disana. Dan ya tempo permainan yang lebih meningkat. Lihat kairi, lihat kairi. Kairi, kairinya ketemu banana. Yap, tapi langsung ditampol begitu saja kairi. Masih berusaha untuk bisa menggoceng. Hancas-hancas karena satu yang terakhir kairi. Ada pelikar dan hilang. Dan ini. Bak sendiri yang bisa kan Naomi Kabermin, Watmuri dikeluarkan dan Naomi. Tidak diperbolehkan. Jason bocor oleh sampingnya Bak Sia kayak barusan. What, what? Oke, oke. Petri, Bai, dan Drian. What? Wow, wow. Lenyap. Barisnya kehilang karena memang udah kebaca. Banana yang selalu ganggu karo range buff dan bahkan Drian. Wee, wee, Drian, 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 Drian. Langsung ditampol satu terakhir. Tapi Janson atas jarak jekat. Bahkan aja basic damage dari kairi. Tapi ternyata Valentina yang berhasil mengamankan. Tapi di area tengah untuk kali ini Keyboy lenyap. Oke, dan bahkan kairi masih mencoba untuk mempertahankan outer taret di arah middle. Dipaksa untuk mundur dan direlakan. Sudah outer taret di arah tengah. Dan nantinya Clay Bakin. Dia adalah jungler. Jadi retribution-nya dia. Salah satu skill escape-nya dia nantinya adalah quantum charge. Yap, sementara untuk sekarang. Akankah terjadi sebuah pertemuan kembali. Karena Tyrell remake, Tyrell reaknya udah mulai connect. Keyboy lenyap mengilai di arah tetap. Tapi Madrasnya udah connect. Bulang arah beberapa player. Di bagian belakang ada. Sebuah player begitu menyakitkan. Tapi Skyline dan juga fans yang baginda sama. Untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Drian. Hanya saja Drian masih punya Rockweb. Dia ambil dari Clay. Gue pegang sekarang. Yap, dan sekarang langsung dipegang begitu saja. Dia pun ingin membuka moment cobal untuk memanjangkan landing. Gak bisa om. Ini demi buff. Dan sekarang udah level 11. Kita sekairinya oke, masih gak terlalu tertentu. Buset, dan mereka all in-nya langsung ke arah Keyboy. Tapi badas. Hingga satu Inspire langsung diaktifkan dan menghilang. Langsung udah Nomi dari masing-masing Romer yang menghilang. Sebetulnya fans ini banyak connect. Rockweb yang dikeluarkan, boost-nya langsung hilang. Hingga sangat cepat. Tapi Versik tertinggal sendiri. Versik masih berusaha kabudah air tersebut. Dan Skylar set up posisi. Packup-an udah siap langsung dia lakukan. Yap, dan Versik memang gak mau mempertahankan iler-tarretnya. Tapi memang sulit banget. Dan Banana. Itu dia, Banda Trash-nya. Sakit banget. Belum lagi efek kenokap yang dihasilkan oleh Banana. Yap, yap. Flank dari Banana tadi yang memang cukup mengejutkan. Dan tampaknya Drian juga terkejut tadi. Sehingga dengan tumbangnya Drian. Sekadang terbuka kesempatan untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan lihat lagi dan lagi invasi. Sudah tidak terbendung. Harusnya. Betul. Harusnya udah gak terbentung banget. Karena sekarang Banana mencoba untuk bisa mengganggu dan membuka bagaimana peperangan yang akan terjadi. Barusan ada Cleo maju dan cewe. Cewe yang terkena. Tapi punca berhasil kabuk ke bagian belakang. Walaupun mereka kehilangan cewe. Tapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan satu best-tarretnya. Yap, tiga best-tarretnya masih mencoba untuk dipertahankan. Tapi ini dia sebuah kejutan dari Clay yang selalu bisa menargetkan dirinya untuk hero-hero yang cukup penting sebagai damage dealer. Dan best-tarret dari middle pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Yap, sekarang ada Oracle di dalam tubuh dari Banana. Banana akan semakin pede lagi untuk regen SP-nya dengan sangat-sangat tinggi. Ada empat player, bahkan lima player dari Arcee. Lima versus lima. Ini masih menit ke sebelah. Boleh. Boleh. Oke. Tapi sekarang coba lihat Clay-nya. Memasang badan, mencari informasi, membuat sebuah perimeter tidak ada yang... Titik tumpunya dari Skylar yang snowballing. Tapi Boots tertangkap. Bootsnya sendirian. Boots numpang lewat. Tapi ada padana. Langsung saja membegal. Boots mau pergi ke arah mana. Tapi Bootsnya seperti masih bisa mencapakan diri. Tapi Panana belum mau mencapaskan. Tapi Naomi hadir untuk menabrak. Versi ditabrakin lagi. Boots tidak boleh pulang. Di keker dari jauh dan Skylar yang benar-benar udah senang. Versi masih berputar tapi mendadak Panana hadir. Ada Madels yang connect, Mayas on Yu nya. Sementara Versi masih berputar-putar Raja. Ada Lord, ada Tyra Revenge. Connect pula. Benetresnya, game-bootnya hilang. Dan best-nya, best-nya satu sama. Satu sama. Sang Raja dari segala Raja. Masih bisa untuk menyusur Raja Langit untuk menyambahkan keadaan. Dan game yang ketiga akan segera terjadi.